Intro Halo lo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Roki, Menko Polhukam, ini bersama dengan sejumlah petinggi lainnya, itu baru saja mengelar Jumbo Pers. Dan mereka menyatakan bahwa sudah pulih kembali, yang cukup mengejutkan itu pelayanan akibat PDNS di-hack, itu katanya sudah tanggal 1 pulihnya itu sebenarnya. Jadi pertanyaan buat kita, ini menggunakan kunci siapa? Karena kunci yang diberikan oleh ransomware itu kan baru tanggal 3, dan dia mengancam kalau sampai kemudian itu tidak digunakan dan menggunakan yang lain, nah dia bakal bongkar-bongkar abis ini data kita itu. Mereka pakai kunci T? Hah, apa itu? Buat maling motor. Jadi tetap tidak ada satu pun isu yang menunjukkan bahwa ada pendidikan atau ada investigasi yang masuk akal. Jadi kalau dibilang sudah pulih itu apa? Pulih karena apa? Karena sudah bayar. Karena ada semacam perjanjian yang namanya test agreement, perjanjian diam-diam dia, oke pulihin nanti di belakang layar dibayar segala macam. Tapi kita mau dapat kejelasan, sebetulnya apa yang terjadi itu. Karena itu Pak Dirjen sudah mengundurkan diri kan. Pak Dirjen ingin didengar keterangannya itu ada apa? Sebetulnya menurut pengetahuan pengetahuan dia tuh. Kalau sudah dibuat headline, sudah pulih, ya pasti pulih. Kan permintaannya cuma satu. Atau bayar, dan itu tidak mau kita bayar, ternyata pulih, itu artinya dibayar akhirnya kan. Jadi dipulihkan apa aja Pak? Kita nggak ngerti itu. Dipulihkan dan diberi gratis. Ya nggak ada yang gratisan itu. Kecuali ada tuker tambah kepentingan baru dengan si hacker tuh. Entah hackernya dari SpaceX atau dari Gorong-Gorong, atau hackernya dari IKN, nggak penting lagi tuh. Yang penting keterangan dari pemerintah itu mesti bersih, clean, apa yang terjadi, bayar apa tidak tuh. Kunci-kunci itu betul, kunci beneran, atau kunci yang dikasih separoh, yang sebagian di-code lagi oleh si hacker. Kan itu aja. Jadi penelitian-penelitian itu menimbulkan kecurigaan bahwa yang dilakukan sebetulnya transaksi di antara orang dalam sendiri dan mereka yang punya kepentingan dengan data-data itu. Tetapi ini satu skandal. Ya, saya kira ini kan sebenarnya pemerintah itu mencoba menyelamatkan muka lah begitu ya, Bung Rokit. Tapi bagi kita sebagai warga negara ini kan pemerintah bisa berganti. Dan saya kira realitasnya memang sebentar lagi akan berganti. Tetapi bagaimana kelanjutan dari pemerintahan ini? Karena dengan data-data yang sudah dikuasai oleh hacker, kita tidak tahu apakah itu hacker dari negara asing atau dari dalam negeri, itu potensi berbahaya di masa depan itu, ya ancaman itu sangat nyata di depan mata kita. Itu poinnya kan tetap ada data yang hilang, ada data yang di-copy. Kan bukan sekedar udah puli itu. Lalu data yang hilang diapain? Data yang udah di-copy diapain? Kan penting untuk dapat keterangan secara teknis, maupun secara politis apalagi itu. Karena ini semua ada dalam satu kerangka perubahan politik, transisi pada presiden baru. Jadi kecemasan publik juga meningkat. Sampai sekarang rumors itu jalan terus kan. Bahwa ini adalah upaya untuk menjemunyikan kejahatan, nanti dibongkar di pemerintahan yang berikut. sebetulnya. Atau ini adalah kecemasan karena ketiadaan, kesempatan untuk mengatur ulang posisi-posisi strategis dalam kabinet yang berikut. Karena itu dikendalikan dengan cara bribery fact nanti itu. Apa namanya? Memakai data-data ini untuk memeras kabinet berikut. Kan semua itu ada di dalam benak publik. Kecurigaan itu yang harusnya diatasi. Jadi kalau sekedar bilang data udah pulih, ya iya, biasa aja itu. Sekedar keterangan teknis. Bukan keterangan dibalik kenapa data dipulihkan. Data mana yang dipulihkan. Apa pulih 100 persen? Apakah pemulih itu absolut atau tentatif pulih? Kan mustahil ada keterangan. Ya, saya sepakat pulih itu hanya tidak menjawab sesuatu. Karena menjawab semuanya. Karena sebelumnya diakui oleh BSSN bahwa backupnya cuma ada 2 persen. Dan kemudian kalau pulih itu apakah pulih dengan operasional yang pulih tapi datanya hilang? Kan begitu? Itu yang jauh lebih serius. Atau pulih seperti apa? Kembali semua datanya. Nah, kalau kembali semua datanya dari mana? Menggunakannya karena klipnya tanggal 1. Karena data itu sebelumnya dikuasai oleh hacker itu. Jadi tetap kita bayangkan misalnya di kepala pemerintah karena ini jadi skandal maka mesti segera dicarikan jalan keluar. Jalan keluar pertama tentu yang keladinya siapa? Kambing tanya siapa? Itu dengan segala macam rapat mungkin 24 jam akhirnya diputuskan. Udah diri jalan aja yang diberhentikan atau diminta merupakan diri. Supaya seolah-olah ketegangan teknis atau kecemasan terhadap keadaan pemulihan ini bisa diselesaikan. Tetapi sekali lagi itu di tingkat teknis kita bisa bayangkan misalnya dipulihkan, diganti software-nya atau berankas tempat penyimpanan data itu secara digital itu dipindahkan ke tempat lain. Ada orderan lain, ada server lain. Jadi semua hal kan nggak bisa sekedar dinyatakan di depan media masa. Udah kami udah kendalikan lagi. Apalagi kalau kita berpikir misalnya ya mungkin dikendalikan dalam 20 menit kemudian 20 menit lagi berubah karena sistemnya tetap tergantung pada kode-kode yang disediakan secara sepihak oleh hackernya kan. Kan kita cuma lihat itu perjanjian hacker dan pemerintah Indonesia. Tidak, itu perjanjian hacker dengan masyarakat Indonesia. Hackernya bilang begitu kan. Ya, demi masyarakat Indonesia deh. Bukan demi pemerintah. Kira ini ke depan deh. Sangat-sangat serius dampaknya. Dan kita sudah mendeteksi itu. Kalau tadi kalau Anda menyebut satu dugaan kemungkinan ini juga ada permainan dalam untuk menghilangkan data-data. Saya kira ini kita bisa memahami. Karena ada kecemasan juga pasti dari pemerintahan sebelumnya. Kendati pemerintahan berikutnya ini tetap merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Tapi tidak ada jaminan kan begitu. Ketika situasi politik berubah gitu. Mau nggak mau pemerintahan berikutnya juga harus buka-bukaan. Dan data-data itu mereka tersedia. Tapi sekarang mungkin sudah hilang data-data itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian itu dia ini yang betul hacker. Seperti yang pengakuan hacker itu bahwa dia memberikan hacker dan sekarang mengembalikan kunci-kuncinya. Pertanyaannya apakah dia juga bisa apakah dia tidak menyimpan data yang sebelumnya sudah dia hack. Kalau dia tidak menyimpan berikutnya jangan-jangan malah dibalikin tapi sebenarnya itu malah potensi berbahaya karena dimenampatkan macam chip, server, atau apapun lah di dalam sistem kita. Itu dibalikan, dikembalikan itu dengan perjanjian bahwa perbaiki software-nya seolah-olah dikuliahi. Indonesia dikuliahi. Itu saja mesti diterangkan kenapa kita dikuliahi. Itu artinya rawan betul kurikulum kita, kurikulum digital kita rawan betul sih. Mesti dapat kuliah tambahan dari pihak lain. Itu sudah menunjukkan betapa setiap saat itu juga kurikulum yang sama itu bisa dibongkar oleh orang lain. Oleh hacker yang lain. kan sama aja kan idenya kan. Jadi tetap kita mau tuntut ada semacam audit forensik atau pemeriksaan forensik secara digital terhadap kasus ini nih. Dari situ bisa diyakinkan lagi pada publik bahwa Anda store lagi datanya nanti kita rawat lagi. Atau data yang ada itu tetap data yang sama bukan data yang disusupi oleh referensi. Kita referensi kedua yang bisa menimbulkan kecurigaan bahwa data itu sebetulnya bukan lagi data yang sempurna tapi data yang dibungkinkan untuk dibuka ulang. Kan begitu referensial dari sisi pendataan kita. Tapi tetap saja ya Bung Roki apapun itu ya apakah itu hacker mau hacker dalam negeri atau hacker dari luar negeri dan sebagainya ada satu hal yang saya kira kita mungkin tidak mau terjebak pada perdebatan soal itu sampai kemudian ada bukti-bukti yang dikemukakan oleh pemerintah adalah betapa pemerintah kita itu kita bisa menyebutnya sembrono sekali dengan data-data yang dimiliki oleh bangsa dan itu saya kira sebenarnya itu bisa juga jadi alasan untuk meng-impeach pemerintahan ini karena mereka tidak melindungi kepentingan negara dan rakyatnya. Ya kalau di luar negeri sudah lama di-impeach karena ini bukan sekedar data mesti dihitungkan data politik sebetulnya itu karena ya apa pentingnya hacker itu mau mengambil data-data publik Indonesia atau data privat yang disembunyikan di server-server publik pasti data politik perencanaan-perencanaan politik bisa dibuat melalui data yang dicuri itu kan itu kan sama aja dengan skandal Watergate pencurian data walaupun belum secanggih sekarang karena membutuhkan deep shroud pemisik untuk menemukan itu sekarang dalam era super konduktor super teknologi atau super artificial intelligence semua hal bisa dimasukkan kembali setelah diolah dengan cara artificial intelligence jadi kerawanan data itu sudah terjadi dengan kata lain diseludupkan di situ satu sistem untuk mengendalikan kembali data-data itu di satu waktu jadi tetap tidak mungkin selesai diselesaikan dengan pernyataan pers oleh pemerintah tanpa rahawannya ya negara ini ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara memperbaikin ini kalau kita misalnya sering menonton film-film intelijen atau kita membaca kisah-kisah intelijen begitu ada mulai satu intelijen yang terungkap itu itu biasanya kemudian semua di reinstall lagi termasuk penalikan besar-besaran intelijennya di negara seluruh negara di berbagai negara karena ada kebocoran semacam ini ya maksudnya begitu mobil produksi mobil yang cacat satu item aja ditarik semua dari peredaran apalagi ini sistem data jadi sebetulnya kita kita lihat kalau 98% yang di backup cuma 2% itu artinya beredar kemana-mana dari 98% itu mungkin dipilih 20% data strategis ditanamkan di situ semacam kode kecil sehingga dengan mudah dipilihatkan data favorit data yang bisa dijual ke oligarki yang lain data yang bisa dipastikan tidak berlaku lagi tapi bisa dijadikan alat pemerasan kan semua hal itu harus kita curgai sebagai tadi kelemahan atau kelalaian yang harusnya diperiksa secara hukum dan bisa mengimpis presiden ini kan membocorkan rahsia negara sementara kita itu hanya omong kecil aja udah kena ITE padahal ITE-nya sendiri dibajak oleh pihak lain dan pemerintah gak mampu bikin apa-apa itu artinya pemerintah sengaja membocorkan rahsia negara sengaja dalam pengertian membiarkan data itu tidak terprofeksi ya ya karena itu saya kira apapun ya penjelasan pemerintah mau pulih apakah pulihnya itu karena dibantu oleh tenaga lain yang berhasil memulihkan ini tenaga ahli IT dari luar yang bisa memulihkan itu atau menggunakan kunci dari hacker dan sebagainya saya kira tetap saja tidak menjawab atau mempertanggungjawabkan tindakan dari pemerintah yang sembrono tadi mengelola datanya asal-asalan saja dan kemudian menyebabkan menyebabkan data-data itu hilang semua kita bayangkan misalnya ABBN akan disusun strategi pembangunan akan disusun kabinet akan di di umumkan nanti dengan data yang tidak bisa kita percaya kan itu yang terjadi sekarang ini kan semua data itu dilimpahkan kepada Pak Pak Prabowo nanti dan tidak ada filter lagi mana data yang masih bagus mana data yang secara absolut masih utuh mana data yang sudah di 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 kurep lalu ditanamkan DNA lain disitu kan jadi semua itu mencurigakan jadi bayangkan misalnya presiden yang akan datang itu akan ditanya misalnya oleh publik luar negeri satu waktu eh data-data yang waktu hilang itu masih sama enggak lalu pemerintah yang baru enggak bisa jawab lalu investor bilang jangan-jangan datanya betul-betul data yang yang udah di kurep data yang kemudian ditambahkan dengan elemen lain itu sebagai upaya untuk memanipulasi kebijakan nanti kan satu keterbukaan bahwa apa yang terjadi disitu orang akan ragu untuk masuk atau bermain di dalam sistem informasi Indonesia ya ngeri ya ini saya kira mungkin dalam beberapa bulan ke depan terutama ketika pemerintahan baru mulai berjalan ya saya kira kita akan melihat dampak-dampaknya yang mungkin sebenarnya sesungguh bisa kita bayangkan dari sekarang tetapi bisa jadi nanti jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan itu yang juga paradoks misalnya Pak Luwut lagi promosikan supaya ada family office family office atau family business office itu sementara kepercayaan mereka yang super kaya itu menganggap waduh jangan sampai data kita bocor lagi kalau kita tanam simpan uang di Indonesia kan jadi modulasi ini yang memungkinkan semua orang menganggap ini ada perencanaan untuk menyelamatkan rejim atau justru ini ada tanda bahwa rejim ini tidak bisa lagi dipercaya secara absolut terutama oleh pemodal asing karena sistem pendataan atau sistem informasi data yang yang betul-betul rawan dan vulnerable ya tapi menurut saya bukan dan atau tapi ini memang dan satu bahwa ada kecurigaan ini membocor menghilangkan data-data yang ada itu satu yang kedua kalau Tom misalnya itu memang dia tujuannya menghilangkan data-data yang mereka coba hapus sejaknya tapi faktanya bahwa data itu sekarang bocor dan saya kira kita ini soal tinggal menunggu waktu aja itu muncul di dark web gitu ya di situs-situs gelap untuk memperjual belikan data-data itu ya mungkin sudah terjadi dalam dua setiap dua minggu lalu mungkin sudah dimanfaatkan sebetulnya untuk memantau perjalanan rupiah setiap hari itu bagaimana volatilitas skor segala macam kan itu sangat mungkin juga sudah dipakai sehingga sudah mempengaruhi kebijakan dan itu yang membahayakan kita karena sekali data itu beredar dan modulasinya itu dipakai untuk bribery untuk segala macam kejahatan keuangan internasional apalagi basisnya elektronik itu gak mungkin dipulihkan lagi dia akan berjalan berdasarkan algoritma yang ada dan yang ada itu ternyata tidak benar nah satu waktu nanti akan crash sama seperti Gotoh yang tiba-tiba crash karena memanipulasi perencanaan anggaran kenapa kita tiba-tiba ngomong Gotoh ya ya karena saya kira karena berkaitan dengan data semua ada kaitannya itu jadi ini memang kita memasuki menurut saya era yang kita sebut ngeri-ngeri sedap gitu ya saya memang bisa sepakat dengan saya tidak membayangkan ada pemerintahan baru dan kemudian dia bekerja tanpa data yang ada karena datanya sudah dibajak ataupun kalau dikembalikan kita mempertanyakan validitasnya ini bayangkan kesulitannya yang nanti akan datang ya Pak Prabowo tentu lagi bersiap-siap untuk lakukan verifikasi baru tetapi itu akan sulit karena kebiasaan kita itu menganggap apa yang sudah diumumkan pemerintah itu yang benar baru satu waktu nanti setelah jeblok kenapa kita tahu pemerintah ternyata hari ini berbohong kan itu sialnya kita di situ tetapi sekali lagi tetap akan dituntut terutama oleh publik internasional akreditasi Indonesia di bidang keamanan data itu seberapa sudah pasti turun baik makasih Bung Roki kita nolkan ya nol persengan data itu yes Sub indo by broth3rmax